Pemirsa penambahan kasus COVID-19 di Bali pada Rabu 21 September 2022 masih mencapai puluhan orang. Jumlah kasus turun ke dua puluhan orang. Tambahan kasus pada 21 September dilaporkan sebanyak 28 orang, tersebar di tujuh wilayah. Kumulatif kasus COVID-19 di Bali mencapai 167.049 orang. Tambahan kasus terbanyak dilaporkan Badung dengan jumlahnya mencapai 16 orang. Posisi selanjutnya adalah Denpasar sebanyak 4 orang. Selain itu, Bangli 3 orang, Kelungkung 2 orang, Kianyer, Karangasem, dan Buleleng mencatatkan masing-masing 1 orang. Kepupaten Nihil tambahan kasus hanya Jemberana dan Tabanan. Sementara itu, korban jiwa Nihil dilaporkan dan kumulatif korban jiwa tetap 4.736 orang, rinciannya 4.730 WNI, dan 6 WNA. Sementara tambahan pasien sembuh lebih sedikit dibandingkan kasus seharian. Jumlahnya ada di dua digit. Ada tambahan pasien sembuh sebanyak 20 orang. Sebanyak 162 ribu sudah dinyatakan sembuh. Tambahan pasien sembuh terbanyak terlaporkan Badung 8 orang, Denpasar 6 orang, Buleleng, dan Gianyer masing-masing 2 orang, Karangasem, dan Jemberana sama-sama 1 orang. Tambahan Kelungkung dan Bangli pada hari ini nihil tambahan pasien sembuh. Jumlah kasus aktif mencapai 293 orang. Dia Dewi Balipos melaporkan.